Ini modulatornya agak berbeda nih, lama. Udah di live belum? Sudah di live. Aku udah live. Oh my god, sorry-sorry ini. Ini lucu nih karena millennial connect jadinya. Ternyata sudah live ya teman-teman. Sorry, bumpernya belum muncul. Biasanya kita kalau live itu diawali oleh bumper. No bumper kayaknya. Mau nyalain bumper dulu ya. Sorry, bumpernya belum muncul. Halo Miss, halo. Halo. Langsung aja ya, bumpernya mau hilang. Oke, aku mulai dulu ya. Selamat malam sobat digital yang ada di rumah. Ya, kembali lagi bersama webinar Millennial Connecting. Kali ini kita akan ada Women's Talk. Ya Allah, Women. Cantik-cantik banget sih ya hari ini aku ditemukan. Cantik. Sekali-sekali dan WFH. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali dong. Halo kakak Alia. Ya sudah hadir semuanya. Halo semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 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 buruk, negatif juga, apa ya, konsep radikal, hoax, dan lain-lain itu banyak banget pastinya. Nanti akan kita bahas dalam webinar ini, teman-teman, ya. Rugi nggak sih? Kalau kita nggak memaknai konsep silah, pastinya rugi banget, dong. Apalagi di era digital, ya. Aduh, teman-teman, ya. Saya, Firna, selaku Ketua Umum Sobat Saya di Indonesia, mengajak kalian semua untuk berdasarkan menggunakan social media. Kali ini, SJI mengadakan streaming online bersama dengan perempuan-perempuan hebat yang ada di sini. Nah, temanya adalah hari lahir Pancasila. Bagaimana sih perempuan menyikapi Pancasila di era new normal ini? Ya, teman-teman, nih, di agenda ini nggak tanggung-tanggung, nih, kita kedatangan speaker yang cantik-cantik banget. Coba dong kakak moderator ditampilkan speaker-speaker kita. Aku agak bingung, nih. Nah, ya, teman-teman, ya. Aku akan kenal satu-satu, nih, yang sangat istimewa, tentu kalian sudah pada kenal semuanya, nih, karena hebat-hebat semuanya ada di sini. Yang pertama-tama telah hadir bersama kita, ya, itu adalah kakak Alia Sayuti. Beliau adalah, beliau dari DPP, KNVI, dan juga influencer. kakak Alia. Sebenarnya kakak Alia sedang tidak ada, ya. Oh, itu dia. Ya, ini kakak Alia Sayuti, masih terkendala oleh koneksinya. Kita lanjutkan lagi, ya. Di sini juga ada Miss Diva Aryani. Beliau adalah runner-up, satu Miss Internet Indonesia. Halo, Miss Diva. Halo, selamat malam semua kita. Malam, Sobat Digital. Malam. Selanjutnya lagi, ya. Kita sapa lagi. Di sini ada Miss Elo Kaleda Sahar. Beliau selain Tadik Sertif. Ya. Beliau juga Perhumas Muda Jakarta Raya. Halo, Miss Elo. Apa kabarnya? Keren-keran, sayang. Halo, Kak Mirna. Baik. Halo semuanya. Selamat malam. Iya, saya ingin dengaran kok. Iya, thank you. Selanjutnya. Kita dengaran. Ini, aduh, hatam banget nih sama dunia digital. Karena memang Perkuasa 1 ini telah mengeluhi dunia digital itu sudah sejak lama. Nanti kalau mau lebih lanjut lagi tentang bagian-bagian Big Data, AI. Kalian bisa langsung follow aja nih. Kita sambut Kakak Svaradipa. Beliau adalah ketua dari Institut ID. Halo, Kakak. Halo, halo. Iya. Terima kasih semuanya untuk narasumber yang keren, yang sudah pada datang, yang sudah pada menyediakan waktunya di sini bersama kita, bersama saya, dan juga Miss Jessica Yo yang akan menemani kalian perjalanan kalian satu jam ke depan. Ya, teman-teman. Webinar ini merupakan agenda yang sudah keberapa kalinya. Semoga webinar ini menjadi manfaat ya, teman-teman. bagaimana sih para perempuan cantik yang ada di sini menyikapi Pancasila, memaknai Pancasila, dan bagaimana cara Pancasila agar disampaikan dengan baik dengan gaya yang milenial, supaya teman-teman gak kaku-kaku lagi tuh nanti akan disampaikan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan forum ini kepada Kakak Jessica Yo. Kakak Jessica mungkin bisa juga mengenalkan terlebih dahulu ya, sebelum memulai kepada Lara Sumber. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you all. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku dari Bandung, saya Jessica Yo, mau memperkenalkan diri dulu. Saya merupakan Organization Relation of Sobat Cyber Indonesia, dan juga Dewan Smart Branding, Ambassador of Smart City Program. ini adalah pemerintah punya program. Jadi, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk yuk kita bersama-sama lebih menyikapi lagi tentang apa sih New Era Normal ini, apalagi di era digital ini, bagaimana kita menyikapinya, dan di sini juga gak kalah keren, karena berbeda banget di sini lihat deh, wanita-wanita cantik, kebanggaan Indonesia, ada Kak Alia, ada Miss Elok, ada Miss Diva, ada Kak Suara juga, pokoknya semuanya wanita ini akan sharing mengenai makna hari lahir Pancasila di era New Normal ini, jadi jangan ketinggalan stay tune terus on YouTube channel Sobat Cyber Indonesia, jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga, dan langsung aja aku mau pertama-tama mendengarkan pemaparan mungkin ya, dari Kak Alia, Halo Kak Alia, Halo Kak Alia, Halo Kak Adi Koru, iya, Halo Kak Alia, kabar Kak Alia, sepertinya koneksinya agak sedikit terganggu ya, Kak Alia Oke, kita kita lanjut aja ke yang gak kalah keren, pokoknya ini udah tahu banget mengenai internet, mengenai dunia digital, jadi langsung dari pakarnya langsung nih ya, kita ingin mendengarkan pemaparan dari Kak Suara Diva, Ketua Institute ID, Halo Kak Suara Halo Oke Kak Suara boleh langsung saja, boleh dong dibagikan informasi-informasinya sharingnya ke generasi millennial yang lagi nonton YouTube channelnya Sobat Cyber Indonesia Silahkan Kakak Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Wb Tadi saya kirim slide Sudah BPNT ya Iya Nggak Mbak Sudah belum? Lagi on process sepertinya Oke Malu-Malui Temeni wanita cantik itu jadi seger matanya enggak Kak Iya Jadinya gimana gitu ya Oke boleh dimulai mungkin Oke Halo Nama saya Suara Diva Sebenarnya biasa dipanggil Diva Cuma karena ini ada Diva satu lagi Jadi panggilnya Suara juga enggak Pak Saat ini saya menjabat sebagai ketua Internet Development Institute atau biasa disingkat ID Institute Si ID Institute ini sudah berjalan dari 2017 Kebetulan saya terpilih menjadi ketua itu baru tahun lalu dari tahun 2019 Langsung aja kayaknya ya ke PPT-nya Oh ya sorry Jadi si PPT ini itu diremusin sama tim ID Institute enggak cuma saya aja tapi ada banyak banget dari beragam latar belakang ada yang latar belakang hukum sorry dan juga ada yang IT teknis dan juga ada yang di bidang sosial budaya jadi kita berusaha merangkum Pancasila dan implementasinya kira-kira apa di dunia digital dari berbagai sudut pandang dan kita come up with tiga tema besar boleh lanjut slide-nya slide selanjutnya yang slide dulu oke deh kebaca enggak itu ya jadi kita menggabungkan menjadi tiga tema besar yang pertama itu ada musyawarah mufakat internet governance Indonesia terus juga tema yang kedua ada hoax dan tabayun dan ketiga itu inequality internet access kenapa? jadi kita mulai dari yang sila keempat dulu nih jadi di sila keempat itu kita kepikiran apa ya yang kira-kira musyawarah mufakat itu ditampilkan dalam bentuk apa di dunia digital di dunia internet terus kita kepikiran oh internet governance itu kan sebenarnya multi-stackholder mau enggak mau kan ada musyawarah mufakat di situ gitu kan ditambah bukan cuma di Indonesia aja nih tapi internet governance internet governance itu sebenarnya tata kelola tapi kita singkatnya biasanya netgov atau internet governance nah si netgov ini sebenarnya juga didirikannya dari pertama itu sudah mempunyai prinsip interoperability dimana kan enggak mungkin nih internet itu cuma dipegang oleh satu pihak atau hanya fokus ke satu bidang karena kan internet itu mencakup ada bidang ekonomi mencakup bidang pertahanan bidang hukum sosial budaya teknologi informasi dan sebagainya maka dari itu kita kepikiran implementasinya sebenarnya udah dilakuin loh di Indonesia ini dengan cara Indonesia punya tata kelola internet yang cukup baik kita punya ada APG mungkin nih teman-teman misnerlet paham banget kan APG asosiasi ya APG paham lah ya yang misnerlet kemudian ada juga Pandi tempat kerja saya dulu pengelola nama domain internet Indonesia kemudian yang tergabung lagi di internet governance juga tentunya ada kominfo dan sebenarnya kita semua sebagai pengguna internet ini juga termasuk dalam tata kelola internet Indonesia karena internet itu gak bisa berjalan sendiri dan bahkan di Indonesia itu internet pertama kali itu diupayakan oleh civil society oleh masyarakat dan lebih tepatnya oleh akademisi yang ini Joseph Lufukai kalau tidak saya kalau tidak salah dari UI tahun 1983 jadi kita nih sebagai warga negara Indonesia harusnya kita lebih aware nih sama hal-hal yang mencakup misalkan permasalahan internet di Indonesia ada banyak banget kan permasalahannya nah tapi di sesi ini karena kita waktu terbatas jadi kita cuma fokus ke pertama hoax dan tertanyian kedua yang dengan kualiti internet akses nah lanjut ke topik berikutnya sorry boleh ke slide ketiga dulu gak sebelum aku ke topik berikutnya wahai mimin moderator nah ini dia tadi si pendekatan multi-stakeholder ini dia itu sebenarnya disepakati di WSIS 2005 disitu kalau kelihatan ada sumbernya dan sebenarnya kita di ID Institute itu juga udah berusaha membuat peta siapa aja sih multi-stakeholder internet governance di Indonesia itu siapa aja bisa dilihat di webnya ID Institute di institute.id nah mungkin boleh lanjut ke slide berikutnya nah oke tadi kan kita bilang bahwa ada banyak banget permasalahan di internet salah satunya mungkin yang terbesar itu adalah hoax nah kita tuh kepikiran masukin ini ke dalam pembahasan Pancasila kenapa? karena sudah banyak banget mungkin yang berpendapat dan juga setuju bahwa hoax itu bisa memecah belah persatuan Indonesia nah terus kita mikir juga cara nangiannya gimana sih terus apakah bisa disambungin juga dengan Pancasila dan kebetulan banget bukan kebetulan sih sebenarnya ya kemarin kita menemukan jadi MUI Majelis Ulama Indonesia itu baru mengeluarkan fatwa sebenarnya udah dari tahun 2017 sih jadi fatwanya ini tentang bagaimana cara kita bermedia sosial gitu kira-kira nah ini kita sambungin ke Pancasila pertama ini ketuhanannya Maha Esa jadi kalau misalkan kamu nih percaya sama Tuhan harusnya kamu lebih tabayun lebih paham cara mengkonfirmasi informasi yang kamu dapat dari media sosial atau dari internet bahkan disini saya masukin juga gimana sih pedoman yang disediakan oleh MUI dalam memverifikasi informasi atau konten disitu ada cukup bagus dan cukup lengkap terutama kita gak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi kemudian juga pastiin manfaatnya ada apa enggak atau jangan-jangan kalau disebar sama sekali gak ada manfaatnya terus juga kita bisa disitu ada yang di poin kedua proses tabayun bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut pertama pastiin sumber informasinya sanatnya kalau menurut MUI kemudian kedua pastikan aspek kebenaran kontennya kalau menurut MUI matannya dan yang ketiga pastikan konteks tempat dan waktu disini juga ada cara lagi lengkap banget pokoknya mungkin teman-teman kalau mau baca lebih lanjut saya saranin bisa googling foto MUI di nomor 24 tahun 2017 tentang media sosial sorry tentang pedoman bermuamalah di media sosial oke lanjut eh sorry sebelum lanjut yang tadi dulu lagi si hoax ini nih tadi kan kita udah bahas gimana caranya gimana caranya MUI mengeluarkan fatwa gitu bagaimana kita berpedoman kita di media sosial si hoax itu sendiri selama pandemi ini nih selama kita PSBB dan selama kita WFH gini itu menurut data dari Kominfo per April 2020 itu ada 600 hoax hanya terkait pandemi saja hanya terkait COVID jadi kita paham bahwa mungkin hoax itu bisa merusak memberikan damage material dan imaterial dan endingnya adalah merusak persatuan Indonesia maka dari itu tadi kita harus tabayun kalau kita merujuk ke Pancasila pertama ketahuan animasi kemudian tadi yang ini slide berikutnya ini poin ketiga tema ketiga besar kita itu adalah inequality internet akses jadi sila kedua dan kelima itu kan fokus keywordnya adalah pada keadilan kita mikir nih oke apa sih keadilan di dunia digital di era internet gitu kan kita kepikiran eh baru aja nih kita dapat data kan biasanya Hootsuite sama VR Sosial memang mengeluarkan data per tahun gitu ya berapa banyak sih pengguna internet di Indonesia terus biasanya pakai buat apa aja gitu kan terus disini menurut data dari VR Sosial dan Hootsuite per Januari 2020 pengguna internet di Indonesia itu baru 64% dan ini sayangnya nggak diketahui nih berapa banyak yang berada di kota maupun yang berada di kabupaten atau desa gitu ya cuma kalau kita masukin lagi emang kenapa sih kok harus fokus banget nih ke masalah inequality internet akses karena selama PSBB ini kita kerasa banget kan kita butuh internet buat kerja buat pesen gofood buat oh macem-macem pokoknya kan nah si inovasi ini melakukan penelitian jadi ada sebuah lembaga nama inovasi melakukan penelitian gimana sih student sorry student tuh siswa siswa-siswa tuh belajar di era pandemi gini kok era ya di masa pandemi gini di masa PSBB dan disini dan disini ternyata hasil penelitiannya hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sorry sebanyak 40% responden di Jawa Timur itu bisa belajar online cuma sayangnya jadi semakin remote semakin remote apa ya semakin tidak terjangkau suatu daerah maka semakin sulit daerah tersebut untuk menerima akses internet dan tentunya semakin sulit untuk siswa-siswa di Indonesia belajar secara online bahkan di NTT itu kurang dari 5% dan di NTB itu kurang dari 10% maka dari itu kenapa kita mikir oke kalau kita mau implementasi Pancasila gimana caranya ya kita bisa punya equal internet access sebenarnya kalau kita cuma berharap sama apa istilahnya cuma berharap sama provider atau misalkan ya provider yang besar-besar itu kayaknya tentu akan sulit tapi kita bisa saya pernah juga membaca kita bisa mempunyai akses terhadap internet dengan menggunakan panci mungkin teman-teman agak kaget dengernya tapi ini nanti teman-teman bisa coba googling atau nanti saya di akhir acara memberikan kembali sumber dari yang membuat internet akses dengan si panci dan teman-temannya itu ini mungkin bisa dilakukan untuk teman-teman di remote area komunitasnya lebih berdikdaya supaya bisa menggunakan internet akses dan apa istilahnya broaden your mind apa ya memperluas cakrawala gitu itu sih dari aku jadi ada tiga besar pertama multi-stakeholder internet governance dimana kita semua sebagai pengguna internet itu mempunyai suara di dalam musyawarah terkait internet di Indonesia kedua hoax dan tabayun dan yang ketiga inequality internet akses semoga bermanfaat dan gak pusing denger saya ngomong oke suara keren banget semoga yang pada nonton youtube makin mengerti ya bagaimana cara kita lebih cerdas lagi sebagai masyarakat Indonesia apalagi tadi kak suara juga bilang bahwa masyarakat itu kita khususnya anak-anak muda bisa lebih aware lagi nih terhadap era digital sekarang ini kan udah zamannya jadi kita sendiri juga harus lebih cernas dari itu kita harus bisa tahu permasalahan-permasalahan tentang internet di Indonesia itu gimana sih kita harus cepat-cepat menanggapinya dengan mencari solusi lebih cepat lagi dengan kayak tadi ada hoax berarti harus ada tabayunnya lalu ada multi-stakeholder ada juga inequality internet access yang tadi yang panci-panci itu ya kak suara nanti bakal dikasih referensi yang pas dari kak suara oke keren banget oke sekarang mumpung ada kak Alia halo kak Alia halo beb udah oke belum halo semuanya tapi kayaknya aku masih jelek-jelek jadi aku terakhir-terakhir aja gak apa-apa oh masih mau apa namanya trial masih banyak mencari jejak yang tepat supaya tidak tersendat ya mencari sign betul sekali oke siap jadi boleh ya jadi ini menjadi pembahas ikutnya ya masalah sinyal boleh-boleh oke harus equal internet accessnya nih oke oke berarti karena ini deh tadi sinyalnya masih masih tersendat-sendat jadi silahkan yang duluan aja yang enakan kak Alia sama Miss Tifa kayaknya agak tergendala oleh koneksi oke Miss Tifa lanjut sambil menyesuaikan sinyal betul oke kita ke Miss Elok dulu ya yang ada di room ya halo Miss Elok halo kak Yusika ini adalah Miss Elok Miss Tifa Award Indonesia 2019 dan juga Perhumas Muda Jakarta Raya wuuu wanita kebangunan Indonesia keren banget thank you Miss Elok ada pemaparan materi kah enggak ada sedikit sih ya ini ya sedikit aja di sharing ke kita nih anak-anak muda dan juga yang pada nonton Youtube channelnya Sobat Cyber Indonesia silahkan Miss Elok oke hari ini kan kemarin kita udah melewati dan juga merayakan hari lahirnya Pancasila nah gimana sih caranya kita memaknai Pancasila di era digital saat ini ya tentunya untuk memaknai Pancasila saat ini di era digital berbeda dengan era sebelumnya nah yang jadi selalu pertanyaan dari Mildan Niel adalah gimana sih Mildan Niel memanfaatkan platform digital untuk memaknai Pancasila tersebut caranya gampang kok kita cukup mengapresikan tiga cara yang pertama adalah mampu berkolaborasi sebagai generasi muda saat ini kita harus berkolaborasi dengan siapa saja generasi muda tentunya mempunyai kreativitas yang lebih dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena itu kita harus berkolaborasi dengan siapa saja untuk meng-share untuk meng-sharing ilmu dan juga informasi yang telah kita dapat kepada masyarakat kemudian yang kedua adalah beradaptasi kenapa beradaptasi itu penting kita harus beradaptasi dengan hal hal yang baru yang menjadi nilai yang sangat penting untuk masyarakat itu sendiri karena sebuah negara tidak akan maju dan juga berkembang jika rakyatnya ataupun generasi mudanya tentunya tidak mau beradaptasi sesuai dengan hal-hal baru yang ada untuk saat ini karena itu kita sebagai generasi muda sudah digeraskan untuk membawa hal yang positif tersebut dan juga mengenalkan hal baru tersebut kepada masyarakat tentunya gimana secaranya simpel aja sih sebenarnya yaitu seperti mengajak masyarakat untuk melakukan aksi sosial dengan menggunakan pautor digital yang ada saat ini seperti kitabisa.com ataupun yang lain-lainnya tentunya sobat-sobat digital di sini pasti lebih tahu tentang platform digital apa saja yang bergerak di bidang sosial ya dan kemudian yang ketiga adalah saling menghargai dan juga bertoleransi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam maka saling menghargai dan toleransi dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial menjadi kunci utama dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sehingga pilihlah konten-konten yang tidak merugikan masyarakat lainnya tentunya ya kita juga harus bijak dalam membagikan ilmu dan juga informasi untuk masyarakat itu sendiri nah walaupun saat ini kita sedang dalam keadaan yang cepat berubah begitu saja sebagai generasi kita harus melahirkan karya dan juga nilai-nilai positif dimana nanti manfaat kemajuan teknologi sebagai kekuasaan bangsa untuk menjalin kehidupan yang efektif jadi jadilah generasi yang berguna dalam hal kebaikan tingkatkan prestasi dan juga ciptakan karya yang bermanfaat untuk bahasa Indonesia itu sendiri seperti itu Kak Jessica kurang lebihnya jadi ada tiga poin ya oke oke teman-teman penonton youtube dan juga sobat digital ingat ya tiga poin yang harus kalian ingat banget apalagi kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia jadi tadi yang Kak Elok bilang Miss Elok bilang ada collaborate adapt dan juga tolerance jadi ada kita harus tahu bagaimana berkolaborasi apalagi sekarang ini walaupun sedang pandemi tapi di new normal di new era digital kita harus lebih bisa berkolaborasi lagi untuk membagikan informasi dan juga mungkin bisa pengetahuan-pengetahuan yang oke lalu kita juga harus bisa beradaptasi dengan era baru ini dan juga kita harus tahu yang namanya yang pertama itu kuncinya adalah respect dan bertoleransi itu adalah hargai suku bangsa lain adat istiadat budaya dan juga agama lain thank you so much Miss Elok next mumpung ada Miss Diva halo Miss Diva hello Miss Diva aduh cantik sekali Miss Diva ini first runner up Miss Internet Indonesia dan Miss Diva sekarang ini akan menjelaskan akan sharing juga mengenai bagaimana sih menguatkan Pancasila menghadapi new normal betul ya Miss Diva iya bener banget kak Jess boleh langsung aja dong sharing sobat digital udah gak sabar nih ayo silahkan Miss Diva terima kasih kak Jess kak Firna sobat cyber atas waktunya untuk kita selalu untuk saling berkolaborasi nah jadi kalau misalnya dipertanyakan sebenarnya gimana sih cara mengaitkan antara Pancasila dengan keadaan digital zaman sekarang ataupun keadaan new normal di zaman sekarang ini nah gampang banget sebenarnya salah satu contohnya ini adalah kegiatan yang saat ini sedang kita lakukan yaitu bersoliasi bersosialisasi dan saling bertukar pikiran tentang keadaan digital saat ini dan menghubungkannya dengan adanya Pancasila nah gitu sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang mudah ya karena sebenarnya dengan adanya internet itu mendekatkan orang-orang yang jauh namun juga menjauhkan orang yang dekat seperti itu jadi menurut saya pribadi sebenarnya tergantung dari kitanya sih bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang lebih lebih cerdas dalam menggunakan digital ini dan menerapkan Pancasila sebagai pedoman kemudian juga prinsip hidup kita kemudian juga sebagai alat filtrasi untuk kita dalam menggunakan internet ataupun digital nantinya sehingga kita terjauhi dari namanya radikalisme kemudian juga tindakan intoleran kemudian juga dengan adanya arus internet ini kita tetap bisa nih mengelola sebenarnya apa aja sih hal-hal positif ataupun negatif yang bisa kita 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 aplikasiin ke kehidupan kita sehari-hari nah sebenarnya dengan adanya Pancasila ini negara Indonesia ini sangat diuntungkan mengapa? karena dengan adanya internet ini kita sebagai generasi milenial khususnya kita bisa berkreativitas tanpa batas kenapa? karena zaman sekarang kita bisa memperoleh informasi dengan cepat kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa adanya batasan ruang waktu ataupun gimana jadi saya rasa dengan adanya internet ini dapat membantu kita sesama manusia untuk saling berinteraksi dan saling membantu dalam mengaplikasikan yang namanya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nah kalau misalnya dipertanyakan lagi sebenarnya gimana sih mengkaitkan antrenat para Pancasila dengan keadaan normal karena akhir-akhir ini pemerintah menegaskan bahwasannya kita akan kembali ke kehidupan seperti biasa tapi dalam keadaan yang baru seperti itu nah kalau menurut saya pribadi kalau misalnya ingin mengkaitkan antara kehidupannya normal dengan Pancasila kalau misalnya dikaitkan dengan sila pertama nih ketuhanannya maesah di zaman sekarang ini kan banyak banget nih yang namanya kontroversi atau berbeda pendapat antara pendapat si A dengan pendapat si B yang akhirnya memunculkan memunculkan perbedaan yang akhirnya ada suatu masalah yang ditimbulkan nah jadi saya rasa dengan adanya sila pertama ini sebenarnya kita dapat kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya bisa bisa selalu berkait dengan adanya Tuhan gitu kenapa saya bilang seperti itu sebagai manusia sebagai juga masyarakat yang beragama saya yakin walaupun kita berbeda pendapat tapi tetap apapun yang terjadi pada kita Tuhan kita itu tetap berada di yang paling atas gitu jadi dengan adanya agama saya rasa masyarakat Indonesia akan tetap menjadi masyarakat yang rada hati kemudian saling bertoleran antara satu sama yang lain karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan dari mulai adat istiadat kemudian agama bahasa kemudian juga tarian ataupun yang lain sebagainya namun dengan adanya perbedaan perbedaan itu saya rasa menjadikan alat untuk lebih memperkuat bangsa Indonesia sendiri gitu jadi saya rasa dengan adanya ketuhanan dengan adanya sila pertama ini masyarakat Indonesia dapat saling saling tolong menolong saling membantu untuk memperkuat bangsa Indonesia ini sendiri nah kalau misalnya dikaitkan dengan sila yang kedua kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya dan saya juga teman-teman sobat digital di rumah sebagai generasi milenial saya yakin kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang bijaksana kemudian adil dalam berpikir dan tidak menggampangkan suatu hal serta mempentingkan kepentingan umum karena tujuan kita semua sebenarnya sama untuk untuk mempersatukan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih baik lagi dengan adanya peluang-peluang yang ada seperti contohnya dengan kemajuan teknologi kemudian juga dengan apapun yang ada di sini saya rasa semua tujuan kita sama untuk membangun bangsa Indonesia untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia nah sama ini contohnya seperti yang kita lakukan saat ini kita bisa saling terus berkolaborasi kemudian juga saling bersinergi untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia bukan hanya di mata nasional tapi juga di kancah internasional jadi bangsa lain pun bisa melihat oh ternyata negara Indonesia dengan adanya kemajuan teknologi mereka bisa menjadi negara yang lebih maju saya yakin negara Indonesia bisa dengan generasi-generasi milenial yang cerdas saat ini jika mereka juga memiliki attitude yang baik karena zaman sekarang banyak sekali orang pintar di Indonesia ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dan saingan kita saat ini sebagai generasi milenial bukan hanya di satu kota di satu negara ataupun di satu apa tapi kita persaingan kita itu ada di seluruh dunia jadi saya yakin sih dengan kita terus berkolaborasi berspinergi antara satu sama lain kita bisa membangun derajat bangsa Indonesia di mata nasional di mata internasional seperti itu nah kalau berbicara tentang sila keempat ini yang saya rasa yang lebih memperkuat bangsa Indonesia kenapa? karena dengan adanya musyawarah dan juga sifat demokratis dari seluruh rakyat Indonesia saya rasa Indonesia mampu untuk menjadi negara yang aman yang damai dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya seperti itu dan juga di kehidupan neonormal nantinya tentu ini sangat diperlukan karena nantinya bakal ada perbedaan perbedaan yang terjadi di antara kita nah dengan adanya musyawarah itu saya yakin ini adalah salah satu hal yang dapat menyelesaikan masalah ke depan nantinya bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini pun tetap pasti aja ada masalah contohnya seperti perbedaan pendapat antara antara agama mungkin antara ulama kemudian juga adanya muncul-muncul berita-berita hoaks yang kita sebenarnya belum tahu mana yang benar mana yang enggak tapi dengan adanya musyawarah ini saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai dan negara-negara di luar sana pasti ingin menjadi seperti negara Indonesia yang memiliki satu pedoman dan satu pegangan untuk menjadi negara yang lebih bagus lagi ke depannya nah kalau untuk yang terakhir ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya saya setuju dengan Mbak Suara Diva tadi ya yang dia bilang bahwasannya salah satu contoh pengaplikasiannya itu adalah dimana sebenarnya penggunaan internet itu belum secara menyeluruh gitu nah sebenarnya sampai saat ini para provider bahkan ABD sendiri pemerintah juga selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara penggunaan internet di seluruh Indonesia namun semua itu butuh proses semua butuh waktu dan saya yakin pada zaman dahulu pun ketika manusia belum mengenal yang namanya internet mereka tetap bisa hidup maju seperti itu nah kehidupan itu justru dengan adanya internet ini kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya bisa lebih maju lagi dari itu tapi bukan berarti daerah yang belum mendapatkan jaringan internet itu tidak bisa maju gitu mereka bisa maju tapi dengan cara yang lainnya dengan cara yang berbeda semua manusia itu memiliki keunikan masing-masing gitu jadi saya rasa dengan adanya internet dan juga new kehidupan yang baru nantinya itu akan berdampak yang positif dan saya rasa walaupun nanti adanya percecokan di depan nantinya jika pedoman kita tetap Pancasila saya yakin bangsa Indonesia tetap akan menjadi bangsa yang yang bisa satu yang aman yang saling tolong menolong yang saling toleransi nah seperti yang saya bilang di awal tadi internet ini tadi bisa membawa dampak yang positif maupun negatif dia dapat menjauhkan yang dia bisa mendekatkan yang jauh dan dia juga bisa menjauhkan yang dekat jadi sekarang tergantung pribadi masing-masing nih sebenarnya kita mau membawa diri kita ke arah yang mana seperti itu sih Kak Jess dari aku sendiri oke wah keren banget ini Miss Biba kita pokoknya intinya ya teman-teman para penonton Youtube dan Sobat Digital harus tahu banget yang namanya sekarang itu era digital jadi kita harus cepat beradaptasi dan juga kayak bersosialisasi bertukar pikiran walaupun mungkin kita gak bisa bersosialisasi secara fisik jadi bertemu langsung tapi at least kita kan bisa nih menggunakan video call by virtual conference gitu kita bisa tetap bertukar pikiran dengan teman-teman kita jadi walaupun tadinya kita mungkin ada yang beberapa yang jauh tadinya tapi benar juga kata Miss Biba jadi mendekatkan yang jauh ya benar ya benar banget mengenai digital sekarang ini memang kita harus bertukar pikiran itu kuncinya dan juga mungkin Pancasila sebagai pedomannya dan juga kita harus tahu yang namanya radikalisme itu kita harus menjauhkan namanya itu dan juga intoleransi itu gak boleh banget karena mungkin bisa dibilang yang hal-hal negatif tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh kita dekatkan jadi pengetahuan-pengetahuan dan informasi dari Miss Elok Miss Diva Kak Suara semoga sobat digital semuanya bisa jangan hanya dimengerti saja tapi bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oke halo Kak Alia sudah sudah stabil kah internetnya Kak Halo Jessica aku udah gak ingin nanya-nanya ke Kakak Kakak boleh dong sedikit perkenalan dari Kakak dan juga aku sebagai wanita Indonesia bagaimana sih menanggapi mengenai Pancasila di era New Normal ini boleh Kak Alia kami persisakan halo semuanya salam kenal buat semuanya halo Firna halo Jessica halo Elo Diva Diva jadi divanya ini ada dua disini yang satu internet yang satu dari Indonesia Institute oke dari tadi kan kita udah ngomongin kayaknya teman-teman semuanya juga udah pada lengkap mengenai isu-isu udah pada pakep lah masalah dunia internet masalah dunia New Normal tadi gitu cuman aku pengen ngomongin sedikit aku ingin merefresh lagi sebenarnya posisi Pancasila itu sebagai apa latar belakang Pancasila itu seperti apa jadi aku agak ngomongin sejarah sedikit ya jadi utamanya soal posisi Pancasila sebagai dasar negara Soekarno menyakini Pancasila adalah falsafah yang mempersatukan dan mengikat Indonesia itu sebenarnya menjadi poin yang paling penting gitu Pancasila adalah satu alat yang mempersatu dan seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke bangsa bangsa Indonesia ini dapat bersatu-satu di atas dasar Pancasila itu itu harus dipahami dulu dan entah hanya itu sebagai dasar juga Soekarno juga menginginkan Pancasila sebagai senjata untuk melenyapkan penyakit penyakit bangsa yang paling penting itu adalah penyakit bangsa melawan penjajian imperialisme seperti yang kita ketahui cara India memerdekakan diri dari Inggris terus ada juga cara Amerika menentang kolonialisme Inggris lewat declaration of independence pada tahun 1776 juga cara Rusia itu merentukan kapitalisme nah bagaimana dengan Indonesia Indonesia itu caranya itu bisa dengan cara yang berbeda dan itu konsep dengan konsep Pancasila nah menengok sejarah perempuan juga tidak terlepas dari jadi kalau banyak sekali bilang Pancasila itu tidak relevan perempuan pada saat itu tidak berkontribusi dalam lahirnya Pancasila salah sekali bahkan pada saat itu yang kita ketahui saat proses persiapan kemerdekaan ada seorang nama yaitu Raden Ayu Maria Ulva Santoso dan Raden Nganten Siti Sukapinah Tunario itu merupakan dua tokoh perempuan yang duduk di badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI Raden Ayu pada saat itu ditunjuk sebagai Menteri Sosial dan dalam Kongres Perempuan Indonesia kali pertama pada 22 Desember di Yogyakarta perempuan juga dipandang ikut berpartisipasi mewujudkan kemerdekaan yang dilandasi kita-kita dan semangat persatuan dan kesatuan kalau kita menengok di pemerintahan sekarang dari 34 menteri yang ada ada 5 diantaranya perempuan ada Ibu Ribi ada Ibu Siti kuantitas dari menteri perempuan ini lebih sedikit dibandingkan dengan kabinet kerja Jokowi sebelumnya tapi terlepas dari itu keberadaan perempuan merupakan menunjukkan perempuan itu dihargai dan memiliki kualifikasi kualitas yang tidak kalah dengan kaum pria ada pencapaian pengakuan bahwa perempuan punya peran tidak sekedar di dapur sumur dan juga kasur nah sejak 2003 itu banyak sekali butir-butir penoban Pancasila yang tadinya 36 butir menjadi 45 butir Pancasila dan ini harus diakui kurikulum pendidikan serta program doktrinasi Pancasila sekarang berbeda dengan zaman di SD di masa Orde Baru dulu itu harus apal kalau ada 36 butir Pancasila dan setiap malam disuguhkan kebanggaan kepada Garuda Pancasila lewat layar kaca nah kalau sekarang pelajar kita mengenal Pancasila lewat kurikulum pendidikan keluarga negaraan jadi ini yang harus penting sekali memaksimalkan dan mengenalkan memberi pemahaman Pancasila kepada anak-anak dan pelajar sejak ini itu tugasnya siapa tugasnya perempuan-perempuan seorang ibu untuk mengajarkan pengamalan Pancasila terhadap anak-anak mereka jadi sebenarnya keluarga adalah lingkungan utama setelah sekolah itu berperan menanamkan Pancasila pengertian dan nilai-nilai yang dikandungnya dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari di keluarga faktor perempuan cukup penting dan satis melakukan peran ini jadi sudah jelas disitu fungsi peran wanita dalam hal ruang lingkung terkecil salah satu relevansi serta dari semua perempuan dan Pancasila di era yang terbuka dan tanpa batas seperti sekarang mau tidak mau perempuan harus ikut makhum cerdas kreatif dan mendokrin Pancasila sesuai budaya lokal dan metode ajar ala keluarga saat ini mengajarkan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan kita kepada anak sama pentingnya dengan belajar mengaji Al-Quran dan ilmu-ilmu agama Pancasila juga tergolong ilmu agama karena memuat kandungan ketuhanan kemanusiaan persatuan musyawarah dan juga keadilan itu yang sudah ada di Pancasila tersebut dan poin-poinnya hal-hal itu mutlak menjadi ajaran agama dan kebutuhan konseksualisasi contoh dalam praktek sehari-hari sekali lagi perempuan peran laki-laki juga sangat penting untuk paham dan responsif dalam memainkannya memainkan peran tersebut nah kalau kehugungan dari peran dan sila Pancasila itu banyak sekali dari butir-butir ketuhanan yang maha esa bahwa disini nilai-nilai yang harus ditanamkan perempuan itu bagaimana perempuan itu bisa menyosialisasikan dalam rangka kerukunan beragama gitu jadi jadi tidak lagi mempermasalahkan isu-isu keagamaan lebih lebih moderat dalam pemahaman berketuhanan nah sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab pasti disini rasa kemanusiaan jelas menolak segala macam kekerasan terhadap perempuan pencabulan pemerkosaan bentuk kekerasan lain secara fisik verbal seksual dan juga ekonomi tau gak kalian per 2019 itu komnas perempuan itu mencatat angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah rumah tangga KDRT itu kekerasan fisik itu 43% dan ini menjadi isu yang sungguh sangat amat menyayangkan ya di masa sekarang gitu dan kekerasan seksual itu berada di kedua yaitu 25% ada kekerasan psikis juga 19% dan kekerasan ekonomi 13% angka ini terus bertambah dari 2017 sampai dengan 2019 itu ada signifikan sekitar pertambahan kurang lebih itu 10% gitu dan kasusnya itu ada kurang lebih 11.000 kasus aduh sangat diamat menyayangkan ya nah itu merupakan bias jadi sebenarnya ini yang harus menjadi konten kita sebagai perempuan bahwa ternyata kita sebagai penganus silat kedua ini harus menolak segala macam kekerasan tadi terhadap perempuan khususnya nah silat ketiga ini persatuan Indonesia itu kalau kita merunut sedikit dengan kondisi kita saat ini itu ini jelas sekali menanamkan sifat gotong royong ya kan jadi dengan keadaan new normal seperti ini diharapkan rakyat Indonesia itu khususnya perempuan itu mensosialisasikan sifat gotong royong itu dalam ruang lingkup terkecil ya bagaimana new normal ini bisa beradaptasi dengan kehidupan kita yang saat ini gitu nah silat keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini lebih terhadap keterwakilan kuota 30% perempuan di parlemen nah silat kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia amat jelas perempuan dan laki-laki harus mendapat manfaat keadilan dari sisi ekonomi pendidikan kesehatan dan lain-lain alka kematian ibu melahirkan buta huruf upah pekerja perempuan dan seterusnya menjadi cita-cita panjang dalam penerapan Pancasila menekankan diantara silat kelima itu menekankan penghindaran atas pemborosan dan gaya hidup mewah keduanya sering kita amati juga dengan pengaruh maupun faktor perempuan nah kalau seandainya tadi kita apa sih sebenarnya new normal tadi udah dijelaskan juga sama miss internet kita new normal itu suatu keadaan bagaimana masyarakat Indonesia khususnya untuk berperilaku berprotokoler kesehatan itu setelah masa PSBB dilakukan nah poin yang paling tepat adalah new normal itu kita kembali kepada tiga poin yang pertama adalah kita penggunaan masker yang kedua adalah kita harus mencuci tangan dan yang ketiga adalah jaga jarak physical distancing itu nah kalau new normal tadi itu masuknya ke perempuan dan Pancasila jelas saja itu sangat kaitannya dengan tadi persatuan Indonesia bagaimana Indonesia dan perempuan-perempuan Indonesia ini bersatu mendorong masyarakat dari lingkungan terkecil hingga lingkungan terbesar untuk penerapan new normal ini karena sekarang yang sedang kita alami dan kita geluti permasalahannya itu adalah virus corona ini sendiri dan kalau terlepas dari virus ini kalau menurut aku ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa ternyata dari lingkungan terkecil itu harus dihadapkan pada kita lebih mawas mencoba menggerakkan konsep dengan family family gitu jadi dari lingkungan keluarga ini supaya terkipta bahwa perempuan-perempuan ini bisa menyosialisasikan konsep-konsep yang tadinya kita hanya high tech teknologi penggunaan teknologi hanya sebagai fasilitas tapi kita juga harus mengetahui dasar-dasar basic-basis dalam hal konsep family ya kan dalam konsep keluarga yang nantinya akan menjadi isu apa namanya bencana-bencana lainnya atau enggak untuk menghadapi era kedepannya gitu dan saya rasa peringatan hari lahir Pancasila pada era milenial ini dapat dijadikan momentum bahwa negara juga harus mendukung sepenuhnya keadilan dan kesetaraan untuk seluruh Indonesia termasuk perempuan dan kelompok minoritas itu yang lebih di kutip poinnya itulah dia tadi semoga bermanfaat dia tahu ada yang ingin bertanya silahkan monggo terima kasih kepada Jessica wah Kak Alia aku sepakat banget keren banget memang benar-benar informasinya dan sharingnya sangat bermanfaat Kak ya aku setuju banget sih apalagi yang tentang tadi keluarga itu adalah faktor penentu dimana anak itu generasi penerus bangsa bisa bertumbuh dengan cara dari keluarga dulu menentukan dan mengajarkan sejak ini tentang nilai-nilai Pancasila thank you so much Kak Alia oke seneng banget bisa langsung di sharing sama wanita-wanita hebat Indonesia ini semuanya keren-keren kita lanjut aja boleh ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Youtube mungkin ya Kak Firna ya oke pertanyaannya ini bagus-bagus banget sampai aku lihat Miss sebelum dimulai kayaknya katanya Kak Abang mau tampilin dulu tadi kan belum selesai itu pada silah ada yang mau ditampilin ya Kak Abang Syed oh iya betul oke sejap selamat menikmati 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 dengan organisasi selamat menikmati selamat menikmati visi yang baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia kami semua sahibat Indonesia memiliki visi semua yang di digital world dan tujuan membangun masyarakat cerdas dalam dunia digital membangun tasa nasionalisme dan pancasilisme di dunia digital membangun skill masyarakat dalam dunia digital dan mengembangkan potensi digital dan penisi tetap dari sebuah sahabat Indonesia adalah organisasi keangkotaan aktivitas sosial aktivitas pendidikan dan aktivitas teknologi kondisi negara Indonesia sudah semanjauh berubah dari sejak awal kemerdekaan berkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari selagi persyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan berkembangan teknologi yang begitu besar telah mendatangkan 400.000 dampak umum kemudian besar memperkembangan kekembangan efektifitas merupakan lembaran umum dampak kemajuan teknologi kemajuan teknologi yang tidak diberalikan dan dikontrol dan menghasilkan masalah baru yang dapat berkembang atau berusaha suatu perkembangan teknologi dengan kehadiran internet yang memiliki banyak wajian tersebut sangat menikmati dan menguntungkan bagi para kelompok teroris yang akan dilakukan sebuah kelompok terbaik lalu media internet para kelompok terbaik bisa dengan juga untuk para kelompok terbaik kemudian kemudian melakukan propaganda yang membedikan kegunaan jaringan setelah 74 tahun sejak Pancasila dituskan oleh disini setahun sejak ketua Pancasila menjadi pedoman dalam hidup negara di Indonesia dalam memaknai kelahiran Pancasila ini marilah kita bersama-sama kembali ke dalam makna Pancasila sesungguh yaitu mempersahatkan Indonesia dengan segala perbedaan yang ada dengan berdasarkan keturunan hal sederhana yang dapat dilakukan dalam memaknai hari lahir Pancasila ini setiap yang turut menjaga Indonesia dengan beberapa rambut menjadi super pecahan yang tidak marah akhir-akhir ini karena sebetulnya kita selesai untuk kita Indonesia kita Pancasila kita Pancasila Oke tadi keren banget mengenai Pancasila dari Sobat Cyber Indonesia Oke sekarang ini kita akan melaju ke Sobat Digital sudah banyak sekali pertanyaannya dari komen YouTube dan aku udah memilih nih yang keren yaitu dari Digital Life Indonesia Digital Life Indonesia itu bertanya kepada perempuan-perempuan di sini Oke Oh mau yang Finkan Niko Demus aja? Oke gimana agar mudah untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila mis lebih mengenaka millenials gitu Oke boleh mungkin dijawab oleh Miss Ello? Ya ini pertanyaannya bagus banget sih gimana agar mengenalkan nilai-nilai Pancasila lebih mengenal ke millenials gitu ya kebetulan tadi aku udah sebutin ada tiga poin ya jadi gimana sih caranya millenials itu lebih gampang untuk mengenalkan Pancasila kepada masyarakat apalagi kita kan juga milenial mempunyai cara komunikasi yang lebih komunikatif ya sehingga masyarakat ataupun orang-orang tua kita misalkan atau teman-teman kita bisa menangkap informasi tersebut lebih mudah untuk mereka dipahami dan juga informasi tersebut juga disampaikan dengan cara yang tidak terlalu kaku gitu jadi seperti tadi yang udah aku sampaikan yang pertama adalah kita harus berkolaborasi sebagai millenials kita perlu berkolaborasi dengan siapapun dengan menggunakan media digital tentunya ya karena kita berbicara tentang er digital dalam implementasi milenial implementasi Pancasila ini dan dengan berkolaborasi dengan siapapun kita bisa berbagi ilmu juga berbagi informasi yang nantinya dapat kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita kemudian yang kedua adalah beradaptasi sebagai generasi milenial yang sangat melek dengan teknologi tentunya kita harus selalu beradaptasi dan juga selalu belajar tentang hal-hal apa saja sih yang yang baru dalam dunia teknologi saat ini ya setelah kita mempelajari hal tersebut tugas kita untuk mengenalkan hal-hal baru tersebut etnologi tersebut kepada masyarakat dan juga teman-teman di sekitar kita tentunya kemudian yang terakhir adalah sikap kita untuk saling menghargai dan juga bertoleransi kenapa? karena poin ini adalah poin yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan menghargai dan juga toleransi kehidupan kita secara beragama maupun sosial menjadi 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 lebih untuk mengenal masyarakat kita tentunya dan juga dengan mengapresi dan juga dengan saling menghargai dan juga bertoleransi kita akan lebih gampang dan lebih mudah untuk bagaimana kita men-shortir apakah konten atau informasi tersebut yang kita akan sampaikan kita sharing konten tersebut akan merugikan orang lain atau tidak konten tersebut ada konten positif atau konten negatif dengan begitu dan kita memahami saling menghargai dan juga toleransi kita lagi lebih bijak dalam menggunakan media digital untuk saat ini tentunya seperti itu kak Jessica oke terima kasih Miss Elok terima kasih Vinka Niko Demut sudah bertanya kepada kami semoga jawaban dari Miss Elok betul-betul setuju oke next dari Digital Life Indonesia bagaimana perempuan yang hadir di sini menanggapi Pancasila apa ada cara yang mudah untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat luas Kak Alia boleh dijawab dari Digital Life Indonesia pertanyaannya siap ini Digital Life terus ya nyanyi ya ya tadi kan sudah diterangkan mengenai tanggapan mengenai isu Pancasila dan perempuan ya kan tadi udah kita jelaskan sedikit nah bagaimana implementasinya mengingat kaum milenial tidak hidup di masa pada saat Pancasila dan peletakan batu pertama negara diletakkan maka terdapat jarak kesadaran antara waktu pemerintahan dan proses-prosesnya dengan situasi yang dihadapi saat ini makanya milenial harus mempelajari sejarah sebagai cara untuk menyerap energi kita-kita nasional dalam rangka membangun gagasan-gagasan dan peran ke depan yang kultural dan selaras dengan nilai kebangsaan itu yang perlu dipahami jadi kita back to sejarah itu tidak kita tidak bisa mengimplementasikan segala sesuatu kalau kita tidak paham apa itu sejarah dari Pancasila itu sendiri nah nilai-nilai itu terdapat nilai-nilai luhur kondratuan kita Indonesia yang perlu dijaga oleh para perempuan milenial masa kini dan bentuk-bentuk implementasi yang sudah tadi saya terangkan itu bisa mencakup terhadap sifat gotong royong ya kan bagaimana kita harus mensosialisasikan lagi persatuan Indonesia di atas segala-galanya seperti yang diungkapkan oleh Bung Karno jika saya harus tidak tidak me 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 apa apa kalau seandainya saya itu menciptakan hanya satu sila aja sila yang yang satu-satunya itu adalah gotong royong jadi itu adalah merupakan konsep implementasi yang paling penting gitu sih halo semuanya halo Kak Alia ya oke ya tiba-tiba drop gak apa-apa Kak Alia tapi jawabannya kedengeran kok Kak oke mungkin itu pertanyaan dari Digital Life sudah dijawab oleh Kak Alia next bagaimana cara kita menyikapi perbedaan Pancasila dan bagaimana cara menanggalkan Pancasila mengamalkan Pancasila untuk dunia digital oke mungkin kalau soal dunia digital pertanyaan dari Rian Arashid ini boleh langsung kepakarnya yaitu Kak Suara boleh dijawab pertanyaan dari Kak Rian Arashid oke aku jawabnya yang pengamalan Pancasila untuk dunia digital ya karena untuk yang menyikapi perbedaan Pancasila tadi kalau gak salah diva diva yang satu lagi berbicara mengenai intoleransi kayaknya lebih tepat nih untuk yang pertanyaan pertama ya jadi aku jawabnya yang kedua nih bagaimana cara pengamalan Pancasila untuk dunia digital pertama tadi kalau kita mengikuti sila pertama dan sila ketiga misalkan pertama adalah keturunan dari Mahesa dan ketiga adalah persatuan Indonesia maka karena kita tahu kita gak mau memecah belah persatuan Indonesia kita harus mengkonfirmasi setiap informasi yang diterima melalui internet jangan sampai amit-amit kemaka yang namanya hoax apalagi ikut nyebar hoax dan itu yang harus dilakuin juga kalau kamu percaya pada sila pertama ya ini ketuhanan yang Maha Esa maka kamu harus bertabayun karena tadi seperti saya kutip ada post fatwa MUI mengenai pedoman bermuamalah di media sosial itu satu kemudian kedua pengamalan Pancasila lagi untuk dunia digital adalah kita ini punya suara loh dalam tata kelola internet dalam tata kelola digitalnya Indonesia ini kita punya suara gimana sih cara mengaplikasikan suara kita misalkan dengan mengetahui apa saja permasalahan internet kita kemudian bagaimana solusinya jadi kita gak cuma kritik gak cuma tahu tapi kita juga bisa memberikan saran memberikan saran bukan cuma hanya ke pemerintah tapi bisa langsung ke komunitas langsung misalkan seperti tadi saya bilang ada masalah inequality internet access di daerah-daerah remote itu bisa mungkin menggunakan tadi saya sekaligus jawab yang wajan-wajan itu ya itu kalau kalian mau coba cari itu kalian bisa namanya wajan bolik ada banyak banget referensinya cara bikinnya jadi mungkin kalau teman-teman mau membantu daerah-daerah remote nih supaya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai akses internet teman-teman bisa bantu komunitas-komunitas di daerah yang terpencil mengajarkan mereka cara membuat wajan bolik itu hal paling simpel dan sederhana jadi pertama adalah hoax dan tabayun kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengurangi gap internet akses tadi itu dengan dari diri kita sendiri dan dari komunitas itu oke thank you untuk jawabannya Kak Suara oke Miss Diva boleh tadi menjawab yang pertanyaan pertama oke silahkan Miss Diva oke oke jadi kalau misalnya ditanya seperti itu sebenarnya Pancasila itu adalah alat pemersatu kita nah sebagai negara Indonesia sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang biasa buat kita malahan perbedaan itu dijadikan suatu keindahan dan alat pemersatu untuk negara kita sendiri nah sebenarnya gimana sih cara mengatasi perbedaan nah perbedaan itu sendiri cara mengatasinya terdapat dalam silah keempat yaitu dengan musyawarah nah musyawarah ini sebagai negara Indonesia harusnya kita tuh bangga gitu karena negara Indonesia adalah salah satu negara yang selalu menerapkan sistem musyawarah dalam setiap perbedaan ataupun permasalahan yang ada karena gak setiap semua negara itu yang membebaskan masyarakatnya untuk speak up gitu nah sebagai negara Indonesia sendiri sebagai negara yang demokratis kita sebagai masyarakatnya itu diberi kebebasan nih untuk berpendapat untuk berbicara di publik umum tapi dengan dengan peraturan-peraturan yang ada bukan seperti kayak langsung mendatangi kantor DPRD contohnya seperti langsung ini maksudnya dengan cara-cara hal-hal yang negatif gitu jadi perbedaan ini tuh dapat kita selesaikan dengan adanya bermusyawarah kita saling bertukar pikiran sebenarnya apa yang harus kita perbaiki solusi seperti apa yang harus kita berikan sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik nah salah satu contoh untuk mengatasi perbedaan ini adalah saling menghargai dan bertoleransi itu kunci utama dan kunci paling penting sih jadi setiap orang harus saling menghargai pendapat dari orang lain kemudian juga saling bertoleransi apa kekurangan dari orang lain dan kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya saling menutupi kekurangan satu sama lain untuk membuat Indonesia yang lebih baik ke depannya seperti itu Kak Jess oke betul banget tuh jawaban dari Miss Diva setuju banget oke next question ini adalah dari Alif Lukmanul Hakim pertanyaannya untuk semua kelima serikandi kita oke wanita-wanita ini kita dibilangnya kelima serikandi bagaimana langkah-langkah taktis dan strategis yang perlu dilakukan dalam membangun kesepahaman dan kesamaan perspektif bahwa pancantila perlu diwujudkan dalam tindakan wow pertanyaannya keren banget oke mungkin boleh satu-satu ya tadi Kak Alia apakah ada di room? oke oke boleh mungkin Miss Diva dulu dijawab Miss Diva oke kalau misalnya ditanya gimana sebenarnya langkah-langkah ataupun strategis yang dapat kita lakukan untuk membangun kesepahaman kesepahaman ataupun kesamaan perspektif bahwa Pancasila itu perlu diwujudkan dalam tindakan itu salah satu contohnya adalah dengan saling berkolaborasi dan bertukar pikiran dan kita harus menerapkan dalam prinsip hidup kita bahwa Pancasila itu merupakan pedoman kita pegangan kita ataupun alat filtrasi kita untuk membuat Indonesia lebih baik bukan hanya Indonesia tapi dalam ruang lingkup yang kecil contohnya dalam kehidupan bermasyarakat bertetangga bahkan berkeluarga karena dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang emang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita mulai dari detailnya seperti tentang keagamaan yaitu ketuhanan kemudian keadilan bermusyawara dengan yang lain bagaimana cara menghadapi masalah menghadapi perbedaan saling menghargai saling bertoleransi gitu jadi saya rasa salah satu caranya itu adalah harus saling terus berkolaborasi kemudian saling bertukar pikiran saling menghargai orang lain dan saling bertoleransi kayak gitu sih Kak Jess iya betul banget Miss Diva next boleh jawabannya dari Miss Ella Miss Ella oke 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 selanjutnya tadi udah diterangin sejarah detail juga sih sama Miss Diva setuju banget sama itu sama penerangan dari Miss Diva jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan berbagai macam keragamannya mulai dari suku agama bahasa dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang satu wilayah dengan wilayah lain ternyata memiliki adat istiadat yang berbeda tentunya karena itu sebagai masyarakat Indonesia kita harus saling menghargai dan juga harus saling bertoleransi karena menghargai dan juga bertoleransi adalah kunci utama dalam penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri kemudian dengan kita memahami bagaimana kita menghargai orang lain bagaimana kita harus bertoleransi dengan berbagai macam keragaman yang ada di bumi Indonesia itu sendiri kita akan tahu bagaimana bagaimana kita harus berkolaborasi dan juga bagaimana kita harus mengimplementasikan Pancasila itu dengan bekerja sama tidak hanya dengan individu yang kita kenal untuk saat ini tapi juga dengan berbagai macam suku dan juga budaya yang ada di Indonesia itu sendiri dan dengan kita menghargai dan juga bertoleransi kita semakin mengetahui bagaimana sih kawasan Indonesia itu sendiri bagaimana kita bisa untuk mengembangkan Indonesia itu sendiri dan bagaimana kita berusaha untuk bersama-sama bersatu untuk Indonesia yang lebih baik tentunya seperti itu Kak Jessica iya betul banget juga nih sama jawabannya Miss Elof terima kasih Miss Elof next Kak Suara boleh mungkin sedikit menanggapi pertanyaan dari Alif oke halo Mas Alif ini pendapat saya pribadi jadi menurut saya bagaimana caranya membangun kesepahaman dan kesamaan perspektif kalau menurut saya justru mempertanyakan bahwa manusia itu ada di muka bumi ini diciptakan berbeda-beda supaya kita saling mengenal satu sama lain supaya kita enggak cuma hanya dari satu jenis atau satu identik gitu supaya kita saling belajar satu sama lain bayangin kalau misalkan Indonesia didirikan oleh negara yang semua seperti Soekarno saya waktu itu ini saya agak ngutip film Soekarno kalau enggak salah ya jadi Soekarno itu tipe yang orator sementara yang Bung Hatta itu ada yang lebih pemikir bayangin kalau semuanya orator mungkin kita enggak akan jadi nih bangsa Indonesia sekarang atau mungkin semuanya pemikir siapa yang mau ngomong siapa yang mau menggugah masyarakat siapa yang mau menyampaikan informasi gitu jadi menurut saya kesepahaman dan kesamaan perspektif itu justru harus dipertanyakan kenapa harus sama emang kita berbeda-beda kita harus menerima dulu bahwa ya memang tugas kita di dunia ini berbeda-beda kemampuan kita berbeda-beda tapi kita semua sama-sama manusia sama-sama Indonesia itu yang menyatukan kita identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan mau memajukan Indonesia itulah yang menyatukan kita semua sama tadi saya mau ngutip apa lagi ya sebentar satu lagi kesamaan kesepahaman perspektif ah saya lupa lagi nanti kalau saya eget saya tambahin lagi oke thank you kak Suara mantap sekali oke kak Alia halo kak Alia halo kak Alia boleh dong menanggapi sedikit pertanyaan dari mas Alif tentang langkah-langkah taktis strategis yang perlu dilakukan dalam membangun kesepahaman dan kesamaan perspektif bahwa Pancasila perlu diwujudkan dalam tindakan boleh kak Alia jawabannya oke ini pertanyaannya sebenarnya agak terlampau sulit sekali karena memang penjelasan butir-butir Pancasila ini harus dipahami secara mendasar karena memang Pancasila itu kan merupakan fondasi paling dasar bangsa Indonesia nah untuk menghadapi berbagai masalah khususnya kita harus masa era globalisasi seperti saat ini yang membuat rentan sekali nilai-nilai Pancasila memudar dikarenakan perubahan zaman oleh adanya globalisasi seharusnya nih Pancasila sanggup menjawab berbagai tantangan ini yang harus dipahami di masa era globalisasi karena ini implikasi dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa yang besar ini haruslah mempunyai sense of belonging dan sense of pride atas Pancasila jadi kita kembalikan pada dasarnya sebagai ini pandangan hidup nanti setelah itu setelah kita mengetahui konsep dasar dari Pancasila butir-butirnya kita paham dari sila pertama sampai dengan sila kelima makanya kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk tindakan bahkan kita bisa mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ini terhadap lingkungan yang paling kecil hingga lingkungan paling besar kembali lagi strategisnya apa ya kalau menurut aku pribadi kalau aku sangat amat mencintai dunia pendidikan kita tidak terlepas dari pengaruh cara mensosialisasikan itu terhadap orang-orang di sekitar dengan sifat tadi kita harus memiliki daya daya kuat dalam hal menantang era globalisasi bahwa sebenarnya filterisasi ini sangat penting dan itu merupakan sebuah cara yang efektif untuk menjadikan kita itu menghadapi dunia tantangan di era globalisasi seperti ini dan banyak sekali sih sebenarnya strategi-strategi ya tadi kembali lagi Pancasila itu hadir dalam rangka isu-isu keberagaman dan bagaimana cara kita mempersatukan keberagaman yang tadi itu nah kalau untuk menyamakan keseluruhan konsep ya itu paling penting balik lagi ke persatuan Indonesia bagaimanapun juga Indonesia beragam budaya budagam ras beragam agama segala sesuatunya itu dan itu sudah mencakup dari putih-putih Pancasila yang sudah kita imani gitu jadi yang paling penting adalah kita mengimani dulu Pancasila baru setelah itu kita bisa mengimplementasikan terhadap ke dunia nyata itu sih sebenarnya kuncinya disini bener banget thank you so much Kak Alia buat jawabannya ya ya tadi juga aman 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 senang banget Sobat Digital juga antusiasnya tersekalian kali ini banyak banyak kali pertanyaan-pertanyaan dan mungkin karena narasumbernya cantik-cantik dan hebat-hebat jadi banyak banget yang nonton hari ini keren banget pokoknya buat narasumber kita semua Kak Alia Miss Elok Miss Diva Kak Suara terima kasih banyak atas waktunya sebelum kita akibata mungkin boleh kita dokumentasikan sedikit ya Kak Firna tapi aku mau ngomong sesuatu boleh nggak boleh oh boleh banget Alia boleh ya jadi aku ini perwakilan dari DPP KNPI tadi kan aku lupa untuk mengenalkan diri sendiri nah aku mengajak teman-teman semuanya mungkin disini perempuan-perempuan hebat yang ada di sini dan yang pastinya ada yang ikutan live mungkin ada yang punya minat untuk masuk di KNPI monggo silahkan ya kan karena KNPI ini adalah payung dari OKP-OKP mewadahi segala aktivitas dari OKP-OKP yang ingin melakukan sesuatu mungkin nanti teman-teman bisa daftar bisa ikutan kegiatan jadi kita nggak hanya cuap-cuap bla 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 gitu tapi kita juga terjun langsung sebenarnya kondisi real di masyarakat itu seperti apa gitu ya iya cocok banget tuh jadi tadi sebenarnya bagaimana implementasinya kolaborasi sudah sosialisasi sudah jadi aku bahas yang di endingnya aja nih tinggal aksinya 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 kita terjun langsung ya ke Alia ya boleh juga betul iya karena jaman sudah digital kita langsung follow-followan aja apalagi sekarang sudah ada BPIP jadi makin mudah lah kita untuk mengajak teman-teman untuk lebih mudah mengenal Pancasila lagi mungkin gitu ya Miss Jessica ya lanjut ini Miss Jessica terkendala connect ganti-ganti Miss are you okay? oh kayaknya agak tersendat ya mungkin sekarang kita udah kena jam yang sudah lama banget gak terasa loh biasa satu jam tuh terasa lama ini satu setengah jam memakan waktu kalian semua tapi gak berasa banget aduh sorry banget ya makasih banyak buat kakak-kakak yang ada disini ini sekarang sesi saya minta sedikit aja sesi dokumentasi sambil menunggu Miss Jessica udah oke Miss? aman aman tapi laki dulu ganti-gantian sepertinya ya oke udah aman ya virtual shoot dulu darling aman kak aman kita boleh oke kita virtual shoot ya kakak Bambang sudah ready bye ini malu banget loh bentar oke aku jadi malu aku soalnya yang ada bentuk tetap cantik dong kok udah di rumah malu-malu ini edo kiri apa kakaknya apa kakaknya ini aja kali ya oke cewek-cewek semua ini kan CL 1 2 3 1 2 3 ya ya bebas kan salam Pancasila kali ya terakhir ya salam Pancasila oh ya boleh boleh gimana Miss caranya Miss ternyata aku kan begini ternyata salah jadi yang benar bagaimana angkat tangan kanan begini ya salam Pancasila ya oke kita 1 2 3 thank you banget Jessica nanti bisa kuasih statement tuh ini keren-keren banget saya nggak nyangka loh ini perempuan-perempuan muda ternyata wawasannya udah luas banget ya ini Jessica terkenal koneksi selamat 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 oke jess tapi belum aku emang hobi ini soalnya nggak bisa oh lagi bersalah lagi bersalah emang hobinya ketawa kayaknya bercanda ya nggak jess kita tiap malam telepon-teleponan gak pasti tuh online terus ya oke kamu ada telepon aku juga nggak ditelepon nanti gantian loh semua aku telepon di tenangnya terlumpi sampai pagi giliran ya soalnya aduh bisa banget nih tidur nih kadang-kadang oke teman-teman semuanya saya mau ganti Jessica dulu deh kayaknya Jessica terkendala koneksi padahal dari tadi udah setar banget ya teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah mau ikut hadir di agenda Sobat Cyber Indonesia Millennial Connect Agenda Women Talk oh ini keren banget ya aja nggak nyangka ternyata perempuan-perempuan muda ini selain bertalenta juga memiliki wawasan yang sangat luas terhadap nilai-nilai Bajatila semoga hasil dari diskusi ini mendapat menjadi manfaat dan juga teman-teman semuanya bisa mengimplementasikan ke dunia nyata oke Jessica sudah oke ini nggak seru nih kalau Smart Branding nggak ikutan ngomong di closing statement mungkin saya juga minta dari closing statement dari teman-teman teman-teman masing-masing ya dari yang paling kiri dulu ya dari Kak Suara dulu Kak Elok Bis Diva lalu Kak Ali ya statement terakhir aja untuk teman-teman bagaimana kita harus mencintai Pancasila dan juga mengimplementasikannya ke dunia nyata oke dari Kak Suara Diva untuk penutupan closing statementnya boleh dimulai Kakak oke sebentar ini ketutup oke closing statement saya untuk mengimplementasi Pancasila jadi era digital ini ada tiga hal pertama menyadari dan berkontribusi bahwa kita sebagai pengguna internet punya hak dan kewajiban dalam tata kelola internet Indonesia kedua karena kita memiliki Pancasila dengan sila Persatuan Indonesia dan Ketuhanan Yang Maha Esa maka setiap kali kamu menerima informasi please di cek dulu please tabayun dulu ikuti FATMOW MUI nya cara ngecek hoax ada banyak bisa dipunggling langsung kemudian yang ketiga bantu teman-teman komunitas mungkin yang masih berada di area tertinggal agar mendapatkan akses internet yang memadai sebagai bentuk implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu suaranya Kak Vilna hilang ya oke oke sebenarnya terbunuh setelah lanjutnya Kak Elok sudah menunggu koneksi Miss Jessica sudah aman Miss Elok boleh klaskin stepennya oke untuk teman-teman mungkin skenario normal untuk saat ini akan mengubah hidup kita tentunya tapi masalah-masalah esensial bangsa kita tetap sama keberagaman dan kompleksitas berbangsa dan bernegara membutuhkan titik temu untuk dialog kebangsaan agar menghasilkan solusi yang bisa diterima seluruh elemen bangsa secara demokratis karena itu sesulit apapun tantangan yang kita hadapi Pancasila akan selalu relevan bagi kehidupan kita untuk semuanya selamat memperingati hari lahirnya Pancasila ya Miss Diva boleh dilanjut Miss Diva oh ini memang ini serunya nih namanya kita meeting sekarang ini lanjut serunya udah oke Miss iya halo kak Firna denger gak aku denger sih udah daman ya ya boleh ya jadi kalau dari aku sendiri cara pengimplementasian Pancasila yang paling muda itu adalah kita yang pertama harus memahami dulu seperti apa nilai-nilai yang terhadap yang ada dalam Pancasila kemudian menjadikannya sebagai kebiasaan kita dalam sehari-hari sehingga akhirnya nilai-nilai pada Pancasila itu menjadi karakter bagi kita khususnya para generasi dan kita harus memegang Pancasila sebagai alat kemudian pedoman untuk kita menjalani kehidupan kita di sehari-harinya dan terus untuk saling berkolaborasi saling bertukiran saling menghargai dan saling bertoleransi terhadap sesama lanjut lagi kakak Citar ini yang dari DPP KNPI nanti aku sambil lagi cantornya jangan kapok ya kak iya siap dia tunggu ya di sini ya kalau melihat apa sih closing statement untuk masalah implementasi tadi ya ya sebagai ideologi negara maka nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita dramatis di dalam seluruh elemen nah Pancasila juga adalah visi atau arah dari penjelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan begitu maka pembangunan Indonesia ditujukan untuk terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan nilai kemanusiaan kesadaran akan kesatuan berkerakyatan serta menjunjungi nilai keadilan makanya sebagai kita perempuan harus dipahami peran wanita dalam menyikapi kita sebagai sebagai memahami kodrat wanita itu sebagai saling melengkapi dengan pria bukan saling melampaui antara satu dengan yang lainnya orang saling melengkapi itu didasarkan pada pemahaman kodrat masing-masing terus memahami peran wanita sepanjang masa zaman adalah peran membina keluarga dalam sistem peran pria dalam fungsi saling melengkapi di atas secara kodratif memahami besarinya tantangan perusahaan moral pribadi dan keluarga yang digerakkan oleh pemikiran-pemikiran yang tidak bersendihkan pada ketuhanan yang maha esa nah ada pun juga memajukan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan perlunya mempelajari kedudukan Pancasila sebagai pandangan dunia dan sebagai ideologi terbuka sebagai pandangan dunia dan dasar negara maka Pancasila menjadi rujukan bukan hanya dalam bernegara tetapi juga dalam berbangsa sebagai ideologi Pancasila harus bersifat terbuka untuk penafsiran yang memberi tempat untuk suara rakyat dan demokrasi dan mengingat kaum milenial itu tadi ya balik lagi kita harus mencunjung nilai luhur kodat wanita Indonesia yang perlu dijaga oleh perempuan milenial masak ini kita tadi siap banget ini Miss Jessica nya oke sebelum Miss Jessica menutup saya mau ngajak teman-teman nih bagi teman-teman yang mau ikut masuk UI Universitas Indonesia yuk nih jangan lupa nih untuk teman-teman daftar di Les Bimbel Mas UI nanti akan ada voucher potongan voucher transkribu dari Sobat Cyber Indonesia dan juga kalian akan bisa belajar jadi digital apa ya jadi influencer dan juga youtuber belajar di dari Sobat Cyber Indonesia nanti kalian bisa ikut tuh di kantor Sobat Cyber Indonesia nanti ada studionya keren banget ya pokoknya nanti akan diajarkan oleh tim dari Sobat Cyber Indonesia ya jangan lupa nanti disini nanti untuk follow Bimbel Mas UI dan juga belajar studi itu aja dari saya silahkan dilanjut sama Miss Jessica untuk closing statement nya Miss thank you banget nih semuanya nih thank you Kak Firna thank you Kak Firna terima kasih Miss Jessica dan juga Kak Suwana tadi narasumber kita itu kali ini adalah wanita-wanita hebat Indonesia jadi ya perlu diakui bahwa Sobat digital pun kali ini begitu antusiasnya tinggi sekali terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Sobat digital yang sudah mantengin YouTube channelnya Sobat Cyber Indonesia jangan lupa untuk subscribe like and comment dan satu hal lagi pokoknya dalam rangka hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2020 ini kita lebih baik mengenangnya dengan cara kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi bisa dikatakan adalah dasar negara kita jadi kita harus pegang terus Pancasila sebagai pedoman hidup kita dan yang paling penting kita sebagai perempuan Indonesia nanti telah memiliki anak yang sekarang sudah memiliki anak dari sekarang peran wanita lah yang harus mendidik anak-anak kita sejak dunia untuk memberi tahu nilai-nilai Pancasila itu seperti apa apalagi kita telah memasuki era digital era new normal jadi Pancasila itu harus kita pegang terus dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari semoga informasi dan pengetahuan-pengetahuan dari narasumber narasumber kita sangat bermanfaat dan kita tidak hanya mengerti saja tapi kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan cara bertoleransi dan saling menghargai pokoknya sila satu sampai sila kelima harus dipegang terus oke terima kasih banyak Sobat Digital sekali lagi saya perwakilan dari Sobat Cyber Indonesia selaku Organization Relation of Sobat Cyber Indonesia dan juga Dewan Smart Branding ingin mengucapkan terima kasih dan selamat malam antas antusiasnya dan sampai jumpa on the next webinar bye-bye semuanya thank you thank you para narasumber terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih